Hey guys, ketemu lagi dengan Koko Jadi pagi tadi saya ke Mi Store yang ada di Artonomo Tentu gak salah lagi buat beli langsung si Redmi Note 10S Yang mulai dijual per hari ini Dan saya jadi pembeli pertama dan masih sepi tuh antrian tadi pagi Setelah selesai pembelian langsung lanjut balik ke studio buat unboxing Ya ini dia Redmi Note 10S resmi Bagian depan box di pojok kiri atas ada stiker IK Pojok kanan atas ada logo Mi Dan tepat di tengah ada gambar unit Redmi Note 10Snya Dengan tulisan Redmi Note 10S di bawahnya Di sebelah kanan ada tulisan Redmi Note 10S dan ada stiker NFC Sedangkan di sebelah kiri ada tulisan Redmi Note 10S dan stiker garansi resmi Xiaomi Balik bagian belakang ada 4 selling point utamanya 64MP quad camera 6.4 inch AMOLED Mediatek Helio G95 Dan 33W fast charging Dan ini saya beli Redmi Note 10S warna Onyx Grey Varian 6x64GB dengan harga Rp 2.899.000 Di dalamnya teman-teman pertama bakal dapet kartu ucapan dari Alvin C Terus Redmi Note 10Snya Terus ada pin ejector SIM card Softcase bening yang lentur Panduan penggunaan dan kartu garansi Serta kabel data USB Type-C dengan aksen warna orange Dan terakhir power adapter dengan output 33W Oke, backcase Redmi Note 10S ini berasa feelnya memang lebih murah daripada Redmi Note 10 Pro Casingnya masih mudah buat ninggalin bekas dikjari Dan berasa ada ruang kosongnya jika diketuk begini Bagian pojok kiri bawah ada tulisan Redmi Dan pojok kiri atas ada setup quad camera yang dilengkapi dengan LED Flash Lanjut di bagian sisinya Sisi kanan itu ada tombol power dan tombol volume yang berfungsi juga sebagai fingerprint Sisi atas ada lubang speaker, IR blaster, dan lubang mic Sebelah kiri ada slot untuk dual SIM card dan memori eksternal Sisi bawah ada lubang audio jack 3.5mm Lubang mic, lubang USB Type-C, dan lubang speaker Langsung kita lanjut ke hands-onnya Jadi Redmi Note 10S ini layarnya sama ya dengan Redmi Note 10 Berukuran 6.4 inch, resolusi Full HD Plus 2400 x 1800 pixel Dengan panel Super AMOLED dan Dot Display yang tombolnya juga gak bisa dibilang kecil Bezel kiri kanan atas bawahnya juga masih berasa cukup lebar Tapi wajar lah ya, harga 2 jutaan gitu loh Ingat, sudah dapat AMOLED loh ini Oh iya, ini juga sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 3 juga Nah buat nonton Youtube tentunya sudah bagus banget Kontras dan vividnya berasa banget gonjrengnya Coba lihat sendiri deh kualitas layarnya Suaranya juga mantep karena pakai dual speaker Hi-Res Ke bagian setting, Redmi Note 10S ini menggunakan MIUI 12.5 berbasis Android 11 Dari 64GB memory internal, pertama kali dibuka gini sisanya tinggal 40GB-an Dan gak ketinggalan juga sudah ada NFC loh untuk smartphone di harga 2 jutaan Mantep banget kan Lanjut sekalian ke bagian performa Inilah yang bikin berasa beda jika dengan Redmi Note 10 Redmi Note 10S ini dibenagai SoC MediaTek Helio G95 dengan kekuatan octa-core up to 2GHz GPU Mali-G76 MC4 Dan unit yang saya beli ini punya RAM 6GB dan ROMnya 64GB Terus buat menopang itu semua ada baterai sebesar 5000 mAh dan pengisian cepat 33W Secara prosesor, smartphone ini tentunya akan nyaman jika kamu pakai buat main game Ketika saya tes menggunakan AnTuTu Benchmark 9 contohnya Skornya bisa dapat 320 ribuan dengan skor CPU di 88 ribuan dan skor GPU 99 ribuan Lanjut lagi di Geekbench 5, angka single-corenya di 201 dan multi-core di 984 Saya juga sempat untuk mencoba bermain game nih, cuman sementara baru PUBG Mobile dulu Di sini saya bisa dapat settingan HD frame rate ultra untuk rata kanannya Atau smooth frame rate extreme supaya mainnya lebih enak Saya baru sempat coba untuk settingan smooth extreme-nya aja kali ini Terasa jironya lancar, gak ada kendala Gameplay-nya juga cukup nyaman Namun terkadang masih berasa frame drop-nya, jadi gak bener-bener mulus fps-nya Buat saya sih ini sudah cukup banget Next ke bagian kamera Konfigurasi kamera belakangnya 64MP wide-angle camera aperture f1.7, 8MP ultra-wide-angle aperture f2.2, 2MP makro camera aperture f2.4, dan 2MP depth sensor aperture f2.4 Sedangkan untuk bagian depan ada single camera 13MP selfie camera beraperture f2.45 Secara fitur juga komplit nih, ada pro, night, short video, panorama, slow-mo, hingga timelapse Ini untuk beberapa contoh hasil foto dan videonya Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi ini adalah contoh video 4K 30fps dari Redmi Note 10S Kayak gini nih Oke, kali ini menggunakan 1080p 30fps Oke, ini sekarang untuk kamera depannya 1080p 30fps Buat saya, Xiaomi Redmi Note 10S ini dengan harga jual Rp 2.899.000 Sudah jadi sebuah smartphone yang bakal banyak dipilih nih Karena dengan segala spesifikasi yang diberikan seperti prosesor Helio G95 yang powerful, kamera yang mempunyai untuk kelas mid-range 2 jutaan, layar Super AMOLED dan baterainya gede lagi 5000 mAh Terus masih dikasih NFC lagi, oke banget kan? Lalu jika dicari minusnya, mungkin sekarang yang baru berasa cuma di finishingnya aja nih, yang kurang solid Kalau nanti banyak yang request untuk bikin review-nya di kolom komen, kemungkinan bakal saya bikin juga deh Kalau teman-teman mau beli smartphone ini, bisa langsung ke Mi Store atau beli online aja lewat link yang ada di kolom deskripsi itu Oke, cukup sekian untuk video unboxing kali ini Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir Koko undul diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!